Kemungkinan konsulating, siap komandan. Terima kasih banyak komandan Eka. Ini tadi kita ngobrol dengan Pak Kanit, PCR Catim 2. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dugaannya apa dan? Konsulating listrik atau dari? Masih awal dari supir kemungkinan pas lagi di sini. Di bagian mana ada dukanya? Desport ya? Potsletnya? Di mesin. Bawah mesin. Dan dipastikan kembali ini untuk kendaraan penumpang umum atau charteran? Sepertinya charteran ya ini ya. Charteran? Karena yang didominasi mahasiswa yang menggunakan batik yang sama. Ini penumpang dari mana? Semuanya selamat. Semuanya selamat. Bisa dipastikan kembali itu dari mana rombongannya? Rombongannya nanti kami tanyakan ya Pak. Itu mahasiswa ya? Mahasiswa ya. Masih mahasiswa dari Jawa Timur atau dari? Dari luar Jawa Timur. Luar Jawa Timur. Dan jumlah penumpang? Kurang lebih ada 20 penumpang. 20 penumpang termasuk sopir sama kru berapa Pak totalnya? Ya 22 lah ya sama kru-nya. Kernetnya 1, sopir 1. Alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya sehat ya Pak. Dan ini dari Pekanit PJR ini ya? Saya Pekanit PJR Jatim 2. Siap. Terima kasih. Dan izin untuk kronologi awal laporan yang tercatat di pihak polisian insidennya itu terjadi jam berapa kebakarannya? Tadi terjadi pukul 14.00 informasi awal dari sopir disini bergerak dari Malang menuju Bandara Juanda. Tepat di gerbang tol menanggal ini si sopir merasakan ada asap yang keluar dari bawah mesin. Setelah itu sopir menginformasikan para penumpang. Penumpang turun semua dan terjadi kebakaran di. Untuk jenis bisnya ini bukan penumpang umum ya? Bukan, sepertinya ini carteran dari mahasiswa yang akan pulang ke luar kota dari Jawa Timur. Ini tadi dipadamkan oleh petugas gabungan ya? Gabungan. Dari pihak tol sama polisi dan petugas pemadang kebakaran. Untuk korban kemana? Muka dan korban Jawa? Tidak, alhamdulillah tidak ada. Semua penumpang selamat, supir kernet selamat. Untuk hasil analisis dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, bukan penyebabnya? Masih kita selidiki dulu kok. Jadi apa? Kita cek dulu penyebabnya apa. Namun informasi awal dari supir bahwa ada persikan atap atau api dari bawah mesin. Bawah mesin ya? Dukan koselating ya kemarin? Kemudian. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!